Sebenarnya maksud bapak-bapak ini apa? Keberatan? Keberatan? Keberatan dalam hal apa? Keberatan dalam hal apa? Rasa terganggu. Gimana toleransi kita sebagai agama Islam? Janganlah terlalu sombong dengan sesama yang beda keyakinan. Ya shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zimaya Nestin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman pada video kali ini saya menanggapi peristiwa yang terjadi di tanggal 5 bulan 2, 2023. Dimana di Cileungsi di Provinsi Jawa Barat Bogor. Dan ada sekelompok orang mendatangi tempat ibadah dan mereka mengubarkan ibadah Kristen teman-teman. Dengan alasan tidak ada izin atau mereka terganggu. Dan kemudian saya akan bagikan nanti kepada kita semua dimana juga ada saudara-saudara kita yang muslim. Yang mencintai toleransi dan mereka menanggapi peristiwa-peristiwa yang serupa. Nah teman-teman sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Sebenarnya maksud Bapak-Bapak ini apa? Keberatan? Keberatan dalam hal apa? Beratan dalam hal apa? Beratan dalam hal apa? Beratan dalam hal apa? Beratan dalam hal apa? Keberatan di Hidup Ketua, Jawa Barat Bogor, Jawa Barat Bogor, Jawa Barat Bogor. Dan dihitungan ini sebenarnya plat. itu ribut mengganggu ketenteraan warga sekitar lah orang islam sendiri banyak yang membuat acara kegiatan mengundang artis membuat acara 3 hari 3 malam danglutan musik apa kalian tidak pernah memikirkan bagaimana orang-orang nasrani apa kalian tidak memikirkan orang-orang yang beragama selain islam mungkin mereka pun risih tapi alasan kita sebagai orang uslam kan ini tidak setiap hari ya sama acara kegiatan mereka pun tidak setiap hari natalan pun setahun sekali gimana toleransi kita sebagai agama islam sementara rasulullah s.a.w. menyunjung akhlak sebagai puncak dakwah yang tertinggi terhadap agama yang bukan islam janganlah terlalu sombong dengan sesama yang beda keyakinan mereka itu punya cara ibadah sendiri mereka itu punya cara ibadah sendiri di hari rayanya kasih mereka tidak mengganggu toh panjeningan seduyo mereka apa teriak-teriak dijalankan tidak mereka tidak berani mau ibadah di hari rayanya bersyukur ya bersyukur ya bersyukur saya ini dikelilingi orang-orang yang agamanya hidup itu mayoritas 90% itu tapi toleransinya disini aku kok gede ya Allah kenapa ya itu dengan sesama mahluk Tuhan kanjeningan seperti itu gak punya hati beliau beliau itu mau ibadah di hari ratau di hari rayanya janganlah seperti itu ya Allah cobalah kenapa sih sedikit aja gak punya hati sedikit aja apa jaminan sudah dapat ikat ke surga dengan arogan seperti itu banyak saya Alhamdulillah saya ini disini mayoritas hidup tapi toleransinya kuat gak seperti itu jadi itu dia videonya teman-teman ya kita sudah mendengarkan apa yang terjadi di tanggal 5 beberapa hari yang lalu di bulan 2 ini 2023 dimana ada persekusi gereja ada lagi pelarangan ibadah orang Kristen dan itu dilakukan oleh sekelompok orang yang mendatangi gereja tersebut dan mereka menyampaikan rasa keberatan mereka dikarenakan gereja tersebut mungkin belum ada izinnya dan tentu saja teman-teman kalau misalnya masih belum ada izinnya ya berikanlah waktu kesempatan kepada mereka untuk bisa mengurus izinnya nah mungkin mereka sudah mengurus izinnya dan mungkin terlalu lama prosesnya untuk dikeluarkan izin tersebut karena sekarang agak susah teman-teman agak sulit bagi orang Kristen untuk meminta izin dari pemerintah setempat soal tempat ibadah nah jadi teman-teman ini yang perlu kita perhatikan memang kita akui bahwa tidak semua saudara kita muslim itu tidak suka dengan toleransi ya sebagian besar dari saudara kita yang muslim itu cinta keberagaman cinta toleransi ada sekelompok orang saja segelintir orang saja teman-teman yang tidak suka dengan keberagaman tidak suka dengan toleransi dan itu seharusnya diberantas jangan sampai ada di Indonesia hal-hal yang semacam itu karena itu menimbulkan perpecahan antarumat beragaman nah bahkan ada saudara-saudara kita yang muslim yang menanggapi tentang hal itu bahwa ya tindakan seperti itu sebenarnya tidak boleh karena agama itu mengajarkan bagaimana kita harus saling menghormati jadi sebenarnya mereka yang membubarkan ibadah itu adalah mereka yang tidak mengerti apa tujuannya beragama teman-teman jadi kalau hanya sekedar sudah memiliki identitas beragama namun tidak menerapkan apa yang diajarkan oleh agamanya itu sendiri maka dia masih belum beragama secara sempurna dia hanya identitas saja nah jadi bagaimana kita menerapkan membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai agama ya kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari apalagi kita tinggal di negeri yang multi agama ini teman-teman ya seharusnya kita tidak boleh membiarkan orang-orang seperti ini yang menimbulkan perpecahan diantara umat beragama jadi mari kita menjaga toleransi bagaimanapun itu Pak Jokowi Presiden Jokowi di beberapa tahun yang lalu itu sudah menyampaikan tentang hal itu masalah pelarangan ibadah jangan sampai terjadi lagi tetapi saya kurang tahu kenapa selalu ada-ada aja orang-orang yang tidak suka dengan ibadah Kristen bahkan pemerintah setempat pun ya mungkin responnya terlalu lama bahkan ada pun yang tidak mau respon dengan hal itu seperti yang di video yang sudah kita tonton tadi ada aparatur negara di situ tetapi bagaimana selanjutnya apakah itu terus terjadi di negeri kita sebenarnya hal ini ditindak tegas oleh pemerintah setempat jangan sampai ada kejadian-kejadian yang serupa jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan marilah kita tetap menjaga toleransi jangan takut dengan orang Kristen orang Kristen itu tidak pernah ibadah di tengah jalan teriak-teriak di jalan kenapa harus merasa terganggu orang ibadahnya di dalam ruangan dan mereka juga tidak pakai seperti toa misalnya kan sehingga teriak-teriak dan kemudian orang terganggu tidak dan itu pun orang ibadah sekali seminggu nah kenapa saudara-saudara kita yang muslim itu mereka melakukan sholat lima waktu namun tidak ada yang terganggu bahkan ada kemarin sempat protes ya itu langsung diproses secara hukum teman-teman dan juga pernah kejadian saya lihat di video youtube itu antar sesama muslim saja mereka merasa terganggu dengan suara-suara atau volume azan itu jadi yang mau saya sampaikan disini mari jangan sampai kita terpengaruh dengan sekelompok orang yang intoleran dan mari kita tetap menjaga kesatuan-persatuan Indonesia ini kita bersaudara satu tanah air satu tumpah darah jadi demikian yang saya sampaikan teman-teman kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom